Baiklah, ada pasien baru lagi, ada Tiara Bahar disini, ada profilnya udah liat kita tadi, oh gak ada ya, kayak langsung aja kita tanya, karena kita mendengar berita yang ini kan semakin berhembus kencang, bahwa kamu katanya akan menanggalkan nama Bahar, yang sudah membesarkan namamu, karena itu kamu disini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanku, apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta. Anda semangat sekali, terima kasih jujur saya, Tiara, fitnah atau fakta, seruni Bahar itu mama kamu itu berniat menghapus nama Bahar jika nantinya bercerai, gimana sih maksudnya nih, siapa yang menghapus namanya, yang menenggalkan nama Bahar itu seruni ya, benar gak sih? Gak tau aku, gak tau, gak tau, gak tau, kamu masih ngobrol gak sih, kan kemarin terakhir berantem tuh, aku kan pisah rumah, udah dari semenjak yang itu aku udah pisah rumah, belum baik lagi hubungannya, udah, maksudnya udah baik-baik aja, Iya, masalah itu udah baik-baik aja, semuanya udah clear, cuman kan aku memang pisah rumah udah sekarang. Jadi kamu gak tau nih, kalau mama kamu sama papa kamu ada apa-apa? Gak tau, aku udah tinggal sendiri soalnya. Lanjut, Tiara, fitnah atau fakta? Sebenarnya hubungan kamu dan mama masih belum membaik, bahkan makin memburuk terbukti dengan tidak hadirnya mama kamu saat liburan kemarin, fitnah atau fakta? Fitnah, kita baik-baik aja sih. Terus kenapa gak datang? Aku memang gak tau ya, mungkin sibuk atau apa, kan gak ngerti juga. Ada apa sih mereka, kamu katanya kamu ditinggal sendiri? Ditinggal sendiri? Tadi kamu bilang, mereka kamu ditinggal sendiri. Iya, aku kan tinggal sendiri dari semenjak yang masalah itu, kan aku mikir, oh mungkin emang lebih baik aku tinggal sendiri. Lebih baik kan? Lebih baik Alhamdulillah. Daripada takutnya ada masalah-masalah lagi, ya kan. Nanti malah makin besar masalahnya, jadi aku bilang ke keluarga bahwa aku mau tinggal sendiri aja, gitu. Coba ada fit fotonya, tadi mana fotonya? Gak ada fotonya juga, oke baiklah. Tiara, fitnah atau fakta? Kamu sebenarnya mau banget deket sama mama kamu, mau curhat jalan bareng, tapi gengsi banget gara-gara masalah kemarin, Dimana kamu sakit hati, karena kata-katanya mama kamu sering dibahar itu yang sering menyakitkan buat hati kamu. Fitnah, aku memang gak terlalu deket sih. Kamu gak terlalu deket? Iya. Kalau di TV kan memangnya karena, kita kan memang ini kan, yaudah deketnya kayak gitu aja, biasa aja, gak ya gimana-gimana. Mungkin karena umurnya kan gak terlalu beda jauh, ya kan. Jadi yaudah. Oh yaudah, jadi kamu gak pernah curhat apa-apa tentang kamu gak juga ya? Pada saat tinggal bareng sih ada beberapa sempet-sempet curhat sih. Cuman setelah aku yang masalah kemarin, karena aku tinggal sendiri, jarang ini juga, jarang ketemu, ngumpul juga jarang. Gak tau gitu, udah gak. Jadi kamu gak tau apa-apa? Gak tau apa-apa. Tiara, fitnah atau fakta? Ada video apa lagi sih? Kalau kamu paling sebel dan tidak ada kata maaf untuk laki-laki yang selingkuh. Iya dong, fakta. 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 Kalau dia selingkuh gak kamu maafin? Dimaafin deh sekali. Oh, dimaafin sekali. Dimaafin sekali, tapi kalau begitu lagi yaudah. Kalau dia KDRT kamu maafin gak? Oh, enggak. Enggak kamu maafin? Enggak. Sekalipun enggak? Enggak. Oke, kalau dia selingkuh sekali, KDRT sekali? Kalau selingkuh sekali, oke mungkin hilaf ya kan. Kan kalau kedua kali gak hilaf, sengaja namanya. Pernah gak kamu diselingkuhin? Pernah. Terus? Aku maafin terus, tapi abis itu dia begitu lagi gitu. Jadi yaudah aku bilang lebih baik, udahan aja. Oke, baiklah. Kamu ada rencana nanya ke ya orang tua kamu gitu. Ada apa sih mereka gitu? Atau enggak kamu sebagai anak? Enggak sih, karena itu adalah urusan orang tua. Aku enggak mau ikut campur. Karena kan maksudnya, kalau mungkin kalau dia ibu kandung aku sendiri, mungkin aku bisa ngomong ya kan. Kalau dia apa? Kalau ibu kandung aku sendiri. Kalau itu kan beda kan. Apalagi karakternya kan emosional orangnya kan. Jadi yaudah, gitu aja. Ya aku mah terserah aja mau papa sama dia seperti apa. Hubungan rumah tangganya. Menurut aku yang penting kalau papanya baik-baik aja. Masih fine-fine aja, yaudah silahkan jalani. Kayak gitu sih. Terserah papa aja. Kamu masih muda kan sekarang? Masih dong. Rencana untuk menikah kapan? Aduh. Umur berapa? Kebetulan belum ada jodohnya nih permasalahannya itu. Kalau ada juga, ayo. Nanti kita dengarkan lagi nasihat-nasihat pernikahan dari dua perempuan yang duduk di kursi sebelah sana ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tetap di Ropi. Selamat menikmati. Terima kasih.